Intro Halo, selamat salam sehat selalu. Berikutnya Evi News yang telah kami siapkan untuk Anda. Pesta Demokrasi Indonesia dalam waktu dekat siap digelar. TNI Angkatan Laut sebagai bagian dari unsur pengamanan pemilu 2024 menggelar simulasi pelaksanaannya di Markas Komando Lantamal, Tiga Jakarta. Dengan saya Leda Gres melaporkan selengkapnya untuk GJMTV. Silahkan Leda Gres. Pesta Demokrasi Indonesia siap digelar. TNI Angkatan Laut menggelar simulasi berbagai kemungkinan yang terjadi di dalam pelaksanaan pemilu tersebut. Seperti apa latihannya? Mari kita ikuti liputan selengkapnya berikut ini. Disimulasikan pemilihan umum pada awalnya berlangsung dengan aman dan tertib. Masyarakat berbondong-bondong memberikan hak suaranya di berbagai tempat pemungutan suara atau TPS-TPS yang disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Salah satu TPS yang berada di sekitar basis TNI Angkatan Laut Lantamal, Tiga Jakarta, melaksanakan pemilu dengan dijaga ketat oleh Polres Metro Jakarta Utara dan Polres Pelabuhan Tanjung Priuk. Namun saat dilaksanakan perhitungan suara sementara, hasil pemungutan suara terjadi peningkatan eskalasi kedaruratan akibat ketidakpuasan salah satu masa pendukung yang menilai adanya kecurangan perhitungan suara. Masa yang tidak puas semakin banyak dan barikade kepolisian disiapkan untuk menghalau masa yang mulai anarkis dengan merusak TPS dan menghancurkan kotak suara. Kepolisian kemudian meminta bantuan kepada Kodam Jaya selaku pangkoops Pampil Pres yang ditindaklanjuti dengan permintaan kepada Koarmada I dalam hal ini Lantamal Tiga yang masuk dalam wilayah kejadian untuk membantu perkuatan pengamanan Polri. Tim PHH TNI Angkatan Laut yang terdiri dari polisi militer, intelijen, pemadam kebakaran, dan tim medis serentak turun melaksanakan barikade dengan tegas serta terukur melaksanakan pengamanan dari sekelompok masa yang anarkis. Masing-masing tim bertindak sesuai dengan fungsinya di lapangan. Akhirnya, masa bisa dikendalikan dan para demonstran membubarkan diri dengan tertib. Wakil Komandan Lantamal Tiga Jakarta, Kolonel Laut Pelaut Wisnu Kusardianto mewakili dan Lantamal Tiga yang bertindak sebagai wakil komandan latihan menyampaikan bahwa latihan pengamanan pemilu ini disiapkan dengan serius guna memastikan masyarakat dapat memberikan hak suaranya dalam pemilu dengan aman dan tertib. Lantamal Tiga bukan bersama dengan kepolisian menyiapkan pasukan PHH di mana pasukan tersebut dari beberapa ursur di Lantamal Tiga yaitu dari POMAL, dari Yon Marhanlan, Intelijen, dan Denma. Kami telah melaksanakan pelatihan untuk pasukan kami siap melaksanakan perindakan sesuai dengan perbantuan dari kepolisian. Yang kedua, kami menyiapkan posko pengaduan jika ada anggota TNI Ketan Laut dalam Lantamal Tiga dan PNS yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Masyarakat sipil bisa melakukan pada posko tersebut. Yang ketiga, kami telah melaksanakan pengarahan pada seluruh personil dan PNS agar tetap netral dalam rangka menghadapi pemilu bergerombat. Kami dari Kolat, Kewarmada I, memang tugas kompon kami adalah setiap tahunnya mengadakan penilaian-penilaian terhadap uji terampil belagaspur baik itu di KRI, LANAL maupun di Lantamal. Khusus untuk pagi ini kami menilai untuk kegiatan latihan perbantuan pengamanan pemilu karena yang seperti kita tahu pada 2024 nanti Pesta Demokrasi Pemilu Pemilai Presiden akan kita laksanakan. Jadi memang protab kita dalam hal ini, Kewarmada I membantu pihak kepolisian. Kami harapkan dari Kolat dengan latihan ini tetap terpeliharanya prosedural perbantuan pengamanan kepada pihak polisi kemudian tetap terwujudnya kesiap siagaan personil Kewarmada I untuk perbantuan Pemilu. Dari Markas Komando Lantamal 3 Jakarta, Lepda Grace Kameraman Sertoprastio melaporkan untuk JJM TV. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Lepda Grace atas laporannya. Yang debisan demikian tadi informasi seputar TNI Akatan Laut. Terima kasih. Jelis Feva, Jaya Umahe.